Ada apa? Ada permasalahan dengan kursi? Tidak semua pemain menemankan posisi di posisi yang dia terlalu gampang menggawal membuat bulu, Myanmar membuat bulu. Kondisi ini sebenarnya bukan cuma di alami oleh Indonesia, hampir semua tim terjadi penurunan fisik. Kami pun yang saya beranggapan bahwa kami punya kedalaman tim yang cukup baik, ternyata juga bermasalah juga. Karena ketika pemain-pemain yang kita harapkan bisa mengganti pemain yang main terus-menerus, tidak berkontribusi baik buat tim ini. Nah ini saya kira bukan cuma kami, Myanmar juga punya masalah juga dengan penampilannya, bahkan di tim-tim lain juga seperti itu. Karena memang jadwalnya terlalu padat, tanggal 6 sampai tanggal 14 ini kami main 5 pertandingan, hanya istirahat satu hari. Jadi ini terlalu menyiksa anak-anak. Ya mudah-mudahan kami akan gunakan waktu recovery ini dengan semaksimal mungkin, terutama untuk memperbaiki, mengembalikan kebebaran pemain semua. Ya banyak sekali kita kehilangan mulai, saya sampaikan bahwa terlalu banyak kita kehilangan mulai. Hampir semua pemain punya anjil terhadap hilangnya mulai lagi tadi. Ini belakang, ini tengah, ini cepat. Ya ini, 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 ya tentu saya sampaikan sekali lagi bahwa parto fisik ini salah satu yang menjadi penyebab. Supri Adi saya masih menunggu perkembangan terakhir. Tapi saya masih menunggu perkembangan terakhir. Jadi, saya masih, ya, ini kondisinya masih belum bisa main. Karena memang masih tindakan lebih jauh. Jadi, apa namanya, penempatan saya masih menunggu. Apakah saya bisa turun atau tidak? Tapi saya punya 22 pemain tentu, tentu, tim ini tidak hanya tergantung pada satu-dua pemain. Tidak, ya. Terima kasih.